Intro Ribuan warga Kelurang Gari sejak pagi pukul 08.00 sudah memadati di bingkir jalan untuk menyambut tim penilai desa tingkat kabupaten dengan titik jemput di lapangan Sembojo Lurah Gari Widodo, Camat Wonosari Siswanto dan seluruh perangkat Kalurahan dan Kapaniwan Wonosari menjemput rombongan tim penilai lomba desa tingkat kabupaten pada momen lomba desa tingkat kabupaten ini pemerintah desa gari beserta warganya mengeluarkan seluruh potensinya dari potensi anak mudanya yang berpusat kegiatan di gari youth center potensi perekonomian, potensi seni budaya, potensi wisata, potensi kerugunan warganya hingga meresmikan pos ronda dan ke-6 balai paduguan yang ada di Kalurang Gari serta simulasi kebencanaan untuk lembar desa di Desa Gari pada hari ini kita menampilkan seluruh potensi yang ada di Desa Gari pertama tadi kita penyebutan di daerah perbatasan Nantarang Gari dan Karang Tengah dan kita disambut ribuan masyarakat menyambut tim penilai dari kabupaten Gunung Gidul kemudian kita bergerak ke youth center merusakan pusat pembinaan bagi anak muda nanti kita akan bergerak ke Ngelung ke kegiatan pos bindu kemudian ada Kamtimas setelah itu juga ada penelian rumah sehat nah kita bergerak ke balai padukan Gari untuk peresmian 6 balai paduguan yang secara serentak kebetulan balai padukan terkut selesai pada tahun 2019 selanjutnya kita bergerak ke pasar ekologis Argo Wijil yang merupakan kebanggaan dari warga masyarakat di Sanggari satu-satunya pasar di Indonesia yang berkonsep ekologis nah disana ada pengelolaan pasar kemudian juga ada greenhouse pengelolaan sampah dan sebagainya setelah itu kita bergerak ke Kalidadraf untuk melihat administrasi di tingkat paduan yang kita sudah menggunakan aplikasi untuk memberikan kemudahan lain bagi masyarakat setelah itu kita ke balai desa mungkin itu baik harapan kita selalu pemerintah desa ke depan desa Anggari bisa lebih baik lagi bahwa terkait dengan kegiatan Lomba Desa ini merupakan awal dari sebuah kegiatan dalam langkah menuju ke kesejahteraan masyarakat kemudian terkait dengan perusahaan Lomba Desa kita sudah berusaha semaksimal mungkin namun demikian hasil akhirnya nanti kita serahkan kepada tim penilai dan tingkat kabupaten Alhamdulillah untuk hari ini teman-teman muda Karang Taruna kita bagi beberapa tim karena kita ada beberapa distrik yang pertama distrik di Youth Center kemudian distrik di Padukuanggari kemudian distrik di sini Kalid Dadap juga ada yang mana teman-teman punya peranan yang penting dalam suksesnya acara ini sebagai panitia di distrik mereka mempersiapkan potensi-potensi yang ada di Desa Anggari terutama di pasar ekologis Argo Wijil ini adalah salah satu potensi yang dikembangkan oleh teman-teman muda bersama masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa Anggari harapannya untuk teman-teman muda di Desa Anggari lebih kompak lagi ya lebih kompak lagi walaupun sekarang sudah kompak tapi ke depan kita lebih kompak lagi lebih punya inovasi lagi teman-teman juga mau belajar teman-teman mau untuk berkiprah baik di dalam maupun keluar sehingga wawasan itu terus bertambah dan nantinya apa yang didapat teman-teman bisa diterapkan di Desa Anggari Tercinta untuk teman-teman khususnya tetap semangat tetap berjuang untuk Desa Anggari jangan tinggalkan Desa Anggari mari kita kembangkan lebih-lebih-lebih Gari Nyawici Basworoing Mercoporo Imawan Mumad Harif dan Anas Nursifak mengabarkan dari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gununggitul untuk Gununggitul TV yang terbaru saat ini jadi jilai enam tuang api-api baik ayo kita ikut program api dua anak cukup itu lebih baik minta gini harus dihindari untuk mewujudkan suarga bahagia selamat menikmati